Kepolisian mengaku mendapat informasi terkait adanya dugaan peredaran oksigen palsu. Tabung yang seharusnya berisi oksigen murni diduga berisi udara biasa yang dimampatkan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres Tulungagung, Ibtu Didik Rianto, Rabu, 21 Juli 2021. Didik mengaku akan menindaklanjuti informasi itu dengan melihat langsung tabung oksigen yang diduga palsu. Selain itu pihaknya juga berharap bisa mengumpulkan bahan keterangan dari warga yang menyimpan tabung itu. Jika memang mengarah pada upaya penipuan, maka kasus ini bisa dinaikkan keranah pidana. Saat ini oksigen adalah salah satu barang yang diawasi peredarannya dengan ketat. Untuk memudahkan pengawasan, Didik membuatkan grup WhatsApp untuk para pihak terkait ketersediaan oksigen. Setiap hari empat kali Didik menerima laporan ketersediaan oksigen dari distributor. Sebelumnya kelompok pembudidaya ikan koi di Dusun Leksono, Desa Bendil Jatwetan, Kecamatan Sumber Gempol mengaku menemukan tabung oksigen abal-abal. Saat gas dari dalam tabung ini dipakai di dalam kantong plastik berisi ikan koi, dalam waktu 15 menit ikan di dalam kantong megap-megap. Saat dites dengan cara dibakar, gas sama sekali tidak bereaksi. Sebuah video pembongkaran peti mati berisi jenazah pasien COVID-19 menjadi viral di media sosial. Belakangan terungkap bahwa insiden pembongkaran peti mati jenazah pasien COVID-19 itu terjadi di Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dalam video terlihat, sebuah peti mati dirusak warga secara beramai-ramai di sebuah tanah lapang. Peti mati itu sudah kosong karena jenazahnya sudah dikeluarkan oleh warga. Budiono, Kecamatan Panji Kidul menuturan, pembongkaran peti mati itu dilakukan keluarga si jenazah karena ingin memastikan apakah mayat sudah dimandikan. Budiono menjelaskan, pihaknya sudah berupaya melarang keluarga almarhum untuk membongkar peti jenazah tersebut, namun anggota keluarga serta sejumlah warga lain bersikeras membongkar peti. Saya sudah meminta kepada keluarganya dan masyarakat yang ikut memakamkan untuk swab dan isolasi mandiri, kata Budiono. Budiono berharap insiden serupa tidak terjadi kembali di desanya. Budiono berharap insiden serupa tidak terjadi kembali di desanya yang lainunku. Terima kasih.